Ini harus jadi lifestyle lah gitu, mimpinya disitu lah. Jadi orang pakai jersi Timnas itu harus menjadi sebuah habit. Kalau pakai jersi juga bisa dimana aja gitu. Nanti lihat ya, ini kita akan ada photoshoot juga, kita bikin lah Timnas ini lebih, lebih apa ya, secara tampilannya gak cuma di lapangan bagus, tapi casual juga bagus lah gitu. Halo Sobat Sporti, kembali lagi di Sportcast Terbaik di Republik Indonesia, di Pulang Langit Ibu Pertiwi di segala bulan Ramadan sampai ke Muharram. Kami yang terbaik. Iya betul. Kami mengalahkan Jebret, kami lebih bagus daripada DPI, kami lebih bagus daripada website PCC, sudah berubah. Kami lebih bagus dari jersi PCC. Sudah berubah juga. Sudah berubah dong, per hari ini. Per hari ini. Side to Side, bikin menu baru mereka. Apa bikin apa? Kanal baru, kanal baru. Wih, namanya? Side to Side. Side to Side. Kami ada bagus daripada Box to Box. Tentu. Iya kan? Tentu. Tapi kita turut Baruka Cita dulu ya. Buat siapa? Bung Rana. Rana? Meninggal Dudya kemarin dari Box to Box. Oh astagfirullah, ini produsernya Box to Box. Kami turut Baruka Cita. Yes. Box to Box. Mantap. Betul. Dan hari ini kita akan datangkan siapa? Bung Seripan. Hari ini sudah ramai sekali di timeline tadi siang. Sudah orang memperbincangkan. Memperbincangkan. Karena kami podcast terbaik. Maka? Kami perbincangkannya di. Di sini, di meja ini. Di meja ini. Langsung kita tanya-tanya. Langsung kita tanya. Kita tanya apa yang terjadi. Kepada yang menanam benang pertama pada baju ini. Wih. Betul. Pake benang gak sih? Pake lah. Pake lah. Tapi ini jersey apa dulu yang ini? Yang warna putih. Ini Away. Away. Oke. Ini Home. Keeper. 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 Bagaimana jersey home-nya? Kita harus lihat. Kita harus lihat. Kita harus lihat dan kita tanyakan. Langsung. Apa alasan-alasannya? Nah. Oke. Kita langsung sambut saja. Inilah dia. Bung Muhammad Sadat. Wuhu. Mantap. Ya, ya, ya. Bang Sadat, apa kabar? Alhamdulillah. Terima kasih Coach. Sudah diundang di sini. Bang Muhammad juga. Di bulan puasa ini ya. Meloncing. Meloncing ya. Mudah-mudahan berkah ya. Ya, amin, amin. Gimana timeline sudah? Rame? Aduh. Jujur. Semalam masuk rumah sakit. Tapi bener-bener lagi. Lagi misik aja. Bukan karena netizen. Enggak, enggak, enggak. Karena ekspektasinya tinggi kan. Dek-dekan lah ya. Iya, gitu. Jadi kayak ini gimana ya. Kan semua berharap banyak sama timnas kita. Jadi ya, ya kita nikmati pengalaman apa yang mengebirakan lah buat saya secara pribadi bisa serta buat menjual jersey timnas. Yes. Ya, terima kasih sudah diundang. Seperti yang tujuh. Gokil. Gokil. Ini dari siang soalnya Rame nih. Jadi mumpung bang Sadat ada di sini kita harus tanya-tanya. Untuk habis. Betul. Dan ini penampakan jersey away-nya. Eh, jersey home-nya. Jersi home-nya. Ini jersey away-nya. Dan ini. Kasih tau dong ukurannya. Biar mereka ada gambaran juga. Ini saya ukuran M bro. Ini ukuran. Ini ukuran apa? L. Ini L. Ya kita ketolong dengan meja ini ya. Padahal. Saya juga L. Biasa XL. Tapi enggak. Karena emang di pemain itu maunya yang emang agak seri. Press ya. Dan ini tuh bahannya lebih stretch gitu. Jadi buat pemain juga pasti maunya kan yang fit to body. Dan maunya yang pas gitu di badannya mereka gitu ya. Tapi ini. Enak loh ya kan. Dingin. Dingin ya. Oh iya. Iya. Ini bukan ini kan. Enggak, enggak. Bener. Ini anas nih kan. Belum puasa nih. Enggak dingin. AC dan kata. Enggak, karena makanya juga. Karena makanya juga. Enggak Wax ya. Tapi ukurannya bisa muat. Itu karena emang. Ya baju. Ini baju cukup spesial. Karena biasa kalau misalnya bahannya enggak stretch tuh enggak nyaman dipakainya. Iya. Gue juga pakein. Kok gue buat L gitu. Setri nggak pedih tuh. Pas dikasih emang. Makanya enggak deh. Enggak deh. Pas pake muat. Walaupun memang fisik saya perut ya. Enggak apa-apa. Enggak keliatan. Perut ya. Bang ini kalau orang-orang buncit kayak aku. Sama. Gimana nih bang? Sama. Iya ditutupkan setengah kan. Tapi kalau ini beli misalnya kayak kita ambil Excel aja ya. Biar nolongin tutup perut. Bisa juga gitu. Cuma yang ini-ini enggak sepres seperti ukuran pada umumnya. Berarti riset pertamanya adalah ke pemain dulu ya. Kenyamanan pemain di lapangan. Iya kita sempat ada fitting sama pemain. Bulan Desember. Waktu sebelum mereka ke TC. Sekitar tengah bulan lah. Tanggal 18 Desember. Kita fitting sama pemain. Dan kita kasih lihat. Tapi belum sampel ini ya. Belum-belum hasil akhir jersey-nya gitu. Jadi masih prototipe. Dan kita udah. Dan pemain rata-rata maunya yang sizing-nya fit to body ya. Jadi ya kita menyesuaikan. Dan ini kalau dilihat sebenarnya ukuran depan sama belakang itu ada cut and sue-nya kita mainin juga. Di sini? Sampingnya gitu. Oke. Jadi emang. Ya kalau yang buat yang jersey way. Dia ada raglannya lah. Lebih beda kan dibandingin home. Iya. Oh ini ya. Ya di situ garisnya ini kan gak ada. Di situ garisnya ya? Gak ada. Gak ada. Jadi emang. Gak bantu ini nih. Ya emang kita bikin lebih beda-beda lah gitu. Tapi emang yang keluar dua jersey home away. Dan dua jersey keeper. Dua jersey home and away sama keeper dua ya? Iya home and away juga. Gak ada tier ini? Apa namanya jersey? Gak baju ketiganya gitu-gitu. Sabar sabar. Oh masih selesai tadi ada? Baru hari ini? Gak ada, ada, ada. Netizen sebagai netizen. Oh iya sabar. Iya, 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 iya. Sabar, sabar. Tertanya mana nih? Iya. Maklum kita brand baru tapi bukan pengalaman baru. Jadi ya brand baru kan berarti harus dilengkapin dulu semua kategori. Ada item jacket, ada midlayer, ada kemeja, ada vest gitu. Merchandise juga? Merchandise-merchandise yang kayak hoodie gitu-gitu. Iya, iya, iya. Kita ada kurang lebih 50-80 SKU di awal. Jadi ya satu-satu. Satu-satu ya, tenang, tenang, tenang. Sabar. Sabar. Kita penasaran pasti warna apa biasanya gitu kan. Iya, iya. Jersey ketiga karena jersey home, away udah pasti merah. Apa kira-kira warna apa? Warna apa kira-kira. Masukkan, masukkan. Belum didesign soalnya. Pink. Kalau saya sih hindari hijau. Pink. Pink. Hah? Pink kan ada merah juga, man. Hah? Jersey pertamanya kan merah. Iya tapi pink-pink yang pudar yang ini kan merah. Kenapa pink? Biar kece aja. Gak kepikiran kan pasti orang-orang gak kepikiran. Pink. Apa ya, apa ya. Yang belum pernah dilakukan warna apa ya? Ijur kan udah pernah. Walaupun atasannya putih kan. Kita belum pernah yang. Yang kayak langsung. Nabrak aja gitu. Oke kita terima masukannya. Boleh kita terima masukannya. Aku penasaran juga kan kalau Tony Cross. Dia bilang gak pernah suka jersey berkerah kan. Nah ini apakah kerah ini juga bukan yang kerah seperti yang ngeplek gitu. Apakah ini juga hasil pertanyaan ke pemain-pemain? Itu tim R&D ya mungkin yang kita kasih keleluasaan buat disitu. Tapi kita gak ada tanya pemain sukanya segala macam. Ya kan bentuk baju kan ada yang onek, ada vinek, ada yang kerah gitu ya. Jadi ya setelah kita mempertimbangkan dari internal. Ya kita design hasilnya seperti ini. Ya mudah-mudahan diterima ya gitu. Karena kerah atau tidak ada kerah kan itu sebenarnya strategi masing-masing. Jadi harusnya ada kerah dan tidak ada kerah ya asal dipakainya nyaman. Moga mudah-mudahan gak menggaguh ke nyamanan depan. Dan ada individual yang boleh minum gak nih? Boleh kan ini malam. Boleh kan ini malam. Dan ada individual yang suka kerah. Ada yang enggak kan. Kalau disamakan kalau pakai kepala satu orang aja enggak adil juga dong gitu. Sehingga jadi cari aman aja. Cuma kan setiap pakaian itu kayak punya filosofi masing-masing kan. Artinya kalau di design tuh orang yang design itu memberikan filosofinya. Di sini juga ada enggak? Ada. Jadi ini dari tim Magna Kreatif. Kita minta sign Nanda, Ernanda Putra. Dia sudah lama berkecimpung di dunia kreatif. Buat membikin tema jersey ini. Oke. Jadi tema jersey ini tuh kalau dilihat jakatnya tuh random. Tapi itu sebenarnya tuh dari suara teriakannya supporter. Ah. Jadi kan kalau misalnya di Yo Ayo Indonesia kan ada zerk-zerk. Ya. Zerk-zererk gitu kan. Apa sih namanya itu? Apa sih? Dia fragman. Nah dia fragman. Nah ini. Bukan itu suara perut. Apa-apa namanya? Audio spectrum. Audio spectrum. Nah gitu-gitu. Jadi kalau dilihat tuh kan ada ya begitu-begitunya lah gitu. Ya mudah-mudahan bisa membawa semangat lebih buat pemain bermain gitu. Jadi emang lebih ke pemain ke-12 juga ada loh di baju timnas. Dan itu yang dipakai oleh pemain-pemain gitu. Ya supaya dia gak cuma bermain 11 orang tapi bermain 12 orang. Ya kurang lebih seperti itu ya inspirasinya. Jadi ini juga apa kalau dikerah tuh kalau di yang putih tuh kalau gak salah ya itu ada apa sayapnya Garuda dipotong-potongnya. Ujungnya doang. Oh ini? Nah iya iya motifnya. Motif ujungnya kan ada. Bukan di dalamnya. Bukan di dalam. Yang di ininya dikerahin nah. Yang dikerahin di sini. Yang kelihatan. Yang kelihatan sama lu. Di sini di tangan-tangan tuh. Ini nih nih. Oh ini Garuda. Jadi sayap-sayap. Oh iya kayak ada apa namanya. Ya sama ya yang pasti kita pengen-pengen hadirkan apa ya. Unikness tersendiri lah gitu. Kayak dari sisi tim R&D yang udah kita invite. Join di tim juga ya sudah cukup malam melintang di dunia persportswearan gitu ya. Jadi kita minta ya buat berkreasi gitu. Tapi didukung sama beberapa creative house juga gitu. Buat supaya nih GRC bisa lebih baik lah diterima di masyarakat gitu. Kayak patchnya juga tuh didesain dari makna patch ini. Nah saya menarik. Ini salah satu yang baru ya di GRC Timnas ya. Ya ya. Bentuk seperti ini. Ini ada filosofinya juga Bang? Apa gimana? Ya sebenarnya karena kita mendengar ya dari teman-teman, customer juga pengen kalau risa itu tetap ada gitu. Jadi kita coba berkreasi dan kita minta di makna juga berkreasi dan ya hasilnya seperti itulah. Ya mudah-mudahan ya pasti yang harus semuanya tahu kalau kita berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik. Ya kita mendengar juga ya kayak awalnya oke bagusan ada perisai dan lain-lain. Tapi di kalau kita maunya sakral ya. Jadi yang buat dipakai di match itu yang ada perisai. Jadi kalau di training jersey itu gak ada perisai. Ya maksudnya perisai. Oh langsung Garudanya ya. Ya ada jersey Garuda. Karena kita mau sebenarnya kita pengen ada diferensiasi juga ya. Maksudnya kalau dipakai pemain maunya yang ada perisai gitu. Jadi lebih sakral. Bukan sakral ya. Lebih ya beda aja gitu. Berarti nanti ketika match itu masuk ke lapangan memakai jaket. Ya kita ada bisa intem jaket, bisa dipakai juga midlayer gitu ya. Itu bergantung dari PSSI-nya. Banyak juga yang bertanya nih merah putih, merah-merah, merah apa gitu kan. Sebenarnya itu regulasi ya. Kalau di FIFA sekarang aturannya harus terang-terang gelap-gelap. Iya betul. Boleh diantara ya? Sebenarnya bisa mungkin di friendly match ya. Tapi kalau untuk kalender FIFA itu harus satu set. Katanya begitu. Tapi ini karena warnanya merah dan ini putih. Jadi kan bisa merah-putih. Jadi bawahan merah juga bisa nih sebenarnya. Eh bawahnya merah, bawahnya putih bisa. Begitupun sebaliknya. Untuk away-nya juga bisa atasnya putih, bawahnya merah. Oh masih bisa ditukar-tukar ya? Iya tapi kan itu tergantung regulasi ya. Dan ya kita coba mencerna. Tergantung lawan juga ya kadang-kadang ya. Tergantung lawan. Kayak misalnya nanti tanggal 21 kan lawan di Vietnam. Vietnam merah tuh. Merah ya. Kita kan home. Iya kita home. Berarti kan kita pakai merah. Merah mereka putih. Nah gak bisa kita pakai bawahnya putih. Iya. Kalau gak salah ya saya juga harus. Iya gak boleh ada yang sama pokoknya. Iya biasa kayak gitu gitu. Makanya ya ini juga disclaimer juga buat yang ini. Oh kenapa merah-merah segala macem ya. Karena regulasinya seperti itu. regulasinya maunya merah-merah atau putih-putih gitu. Apa maksudnya terang-terang gelap-gelap. Iya iya iya. Nah merah tuh gelap. Putih tuh terang. Oke. Ini juga kita warna. Ini warna yang gelapnya nanti ada yang terang. Oh buat keepernya. Iya jadi ini satu set nih. Nanti yang kalau yang merah satu setnya warna hijau stabilo. Oh. Home-nya ya berarti. Jadi ada dua keeper ada dua untuk dipakai pemain gitu player. Lumayan cukup ini ya cukup rumit juga ternyata. Deg-degan gak bang? Wah. Bayangin aja ya dari Oktober akhir di announce. Kita langsung gerak cepat. Dan ini kan juga kita bedain ya sama tim Erigo gitu kan. Kalau Erigo lebih casual gitu. Jadi biar moodnya bener-bener beda kita siapin tim kecil lah gitu. Buat develop dari awal untuk tim Nas gitu. Untuk apa ya untuk Air Spoy ini kita bedain timnya gitu. Jadi dan ya karena ini timnya semuanya baru. Tapi emang di industri mereka gak baru gitu kan. Pasti kan ya secara penyesuaian kan butuh gitu. Jadi emang kalau bisa dibilang ya kumpah darah nangis semua sudahlah ya gitu kan. Bayangin ya tim 4 bulan disiapin. Dan kita kan gak cuma bikin. Dari Oktober ya betul ya. Iya dari kan di Enlams kan 25 Oktober. Itu udah langsung siap-siap tuh. Sebenernya kita udah siapin tapi belum disempurnakan. Oke. Karena kan ya kalau ntar tiba-tiba gak menang biddingnya. Gak menang itu kan ya gak seserius itulah gitu. Untuk all in siapin desainnya. Tapi ketika ini kita di Enlams wah gerak cepat gitu. Itu langsung bener-bener kayak maksimal lah gitu. Dimaksimalin lah gitu. Karena waktunya aja kan. Ini kan kita gak cuma bikin jersey yang dipakai pemain. Tapi hoodie juga ada nanti. Fes juga ada. Meja juga ada. Kemeja? Iya. Tapi ya mungkin akan lengkap di bulan. Matik bola gak ada rencana? Minta. Kita bahkan dapat hak buat bikin jam tangan gitu. Batik jam tangan dia juga. Selain footwear ya. Footwear bukan dari kita. Jadi semua itu kita siapin. Tapi ya kita minta maklum juga gitu. Dalam artian kita sekarang kita maksimalin dulu yang buat dipakai pemain. Kedepannya lifestyle-nya akan lebih banyak. Akan ada launching-launching yang khusus-khusus ya. Kayak jamnya, third jersey-nya. Iya tapi gak sering-sering ya. Karena budget launching juga lumayan. Iya sih. Mending kalian launching udah 2-3 item. Iya tapi rencana sekitar bulan Juni juga kita akan keluarin nanti. Collaboration. Cuman tunggu aja nanti. Akan ada kolaborasi tertentu di bulan Juni. Jadi mungkin ada launching khusus ya. Tapi ya masih-masih kita lihat waktunya. Ya ada lah kecil-kecil. Di Juli aja. Kenapa? Kenapa? 7 Juli. Iya 7 Juli. Ya kan kerjasama sama sport kan? Iya berarti disana nanti bikin acaranya ya. 7 Juli. Ulang tahun dan pernikahan. Oh bukan ya. Salah. 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 Itu beda lagi. Itu beda lagi. Salah. Salah. Ada gak baju pengantin? Belum ada. Kalau kita gak tau ya. Kita ke depan pengen berkreasi lebih maksimal dari sisi lifestyle-nya juga. Mungkin suit juga kita coba siapin. Tapi belum sekarang lah. Ya kan ini kontrak kita kan 2 plus 2. Jadi ya mungkin kita akan berkreasi lah dalam beberapa tahun. Sementara masih hal-hal yang diperlukan di lapangan dulu ya. Iya karena waktunya kan 4 bulan gitu. Dan ini kan juga harus kasih ke FIFA-nya segala macem dan lain-lain. Dan ini langsung dipake gak pas workup qualification pas besok? Oh iya. Ini pemain aja belum pake kalian udah pake loh. Mantap. Sandy Walls belum pake nih. Bro di Belgia aja bro. Bang kita kan tau Erigo itu satu nama besar di brand casual lah. Sudah hampir semua orang tau gitu. Nah di titik apa Bang Sadat ketika pitching mengganti. Kita pake RSPO aja deh. Itu waktu kapan tuh Bang? Ya jadi waktu kalau ngikutin sebenernya waktu bulan April. Ketika kita announce dari Kobo Share our shareholders masuk ke dalam. Itu udah diminta bikin dong Erigo Sport. Erigo Sport. Sportswear. 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 Cuman buat saya secara pribadi panggilan Timnas ini tuh panggilan apa ya? Panggilan kayak panggilan Garuda gitu ya. Ini bukan bukan ya sebenernya udah diminta dari tahun 2022. Tapi baru kita realisasi dua tahun kemudian ya karena Timnas ini gitu. Jadi kayak kepikirannya sudah ada. Tapi kayak wah Timnas nih yaudah ada kesempatan kita proses bidding dan dan apa dan kebetulan emang kita udah ada kepikiran dari tahun 2020-an itu udah sempat. Untuk masuk ke olahraga ya? Udah ada beberapa penawaran segala macem tapi ya tunggu dulu deh gitu. Karena menurut kita ya menurut gue pribadi juga Timnas ini kan bawa nama Indonesia ya Indonesia ya. Dan kalau boleh saya share juga gue tuh pernah jualan tuh di Bukit Jalil Malaysia jersey Timnas tahun 2010. Gue nonton, nonton gue disana. Jadi gue jualan jersey Timnas sama tenaga kerja disana. Gue print kayak stiker buat di tau kan yang ditanggung disini. Lu gak tau beli printnya jadi gue print kan kos gue di Margonda kan. Margonda jadi di Margonda kan kalau, eh kan depok kan. Banyak kan itu yang tempat print itu. Itu yang bikin macet pak, saya mau bubarin. Semua kiri kanan itu, kiri kanan itu. Mahasiswa lagi kan gundar disitu. Jadi disitu kita print, jual gitu ya lumayan lah. Ya ini ibaratnya panggilan-panggilan buat memberikan apa warna lah gitu. Karena buat kita ya erigo dengan segala macem pengalamannya gitu ya di dunia fashion. Kita juga udah pernah ke New York Fashion Week juga gitu kan. Tapi kali ini yang buat Timnas tuh kayak gimana ya kayak gue tuh suka, suka, suka olahraga. Bahkan kalau boleh share sedikit mimpi gue waktu SMP tuh jadi guru olahraga. Waduh. Iya. Itu pas SMP? SMP. Karena gue olahraganya enak biasanya. Bukan, karena gue tuh dulu suka badminton. Jadi gue kan di boarding school. Jadi gue kalau misalnya ke luar harus izin gitu. Jadi gue main badminton, latihan di luar. Karena boarding school kan asrama lah, di asrama. Jadi emang, oh dulu suka-suka olahraga. Jadi gue suka liat badminton, gue suka nonton tenis. Gue nonton final World Cup juga gitu kan. Walaupun gue Itali gitu ya. Sama, tapi Juventus gue Milan. Jadi, tapi Itali kalau harus gue nonton. Jadi bukan berarti, bukan berarti kayak ah gue nonton PL dunia karena fans orang. Bukan, gue suka, suka. Gue babak pertama waktu nonton final World Cup gue pake bajunya prajis. Oke. Tapi gue bilang di caption, kalau Argentina menang, goal, goalin babak kedua gue pake Argentina. Gue pake Argentina. Oh, bawa dua. 2018 itu ya? Enggak ini, yang kemarin. Yang kemarin. Yang kemarin. Yang kemarin. Netizen marah. Oh, dasar karybitan ya. Ya, sebenarnya unik ya. Sporter bola itu luar biasa ya. Fanatismenya ya. Gila sih, gila. Gak bisa kita apa-apa. Takut, aku takut. Berarti terhadap sepak bola sih udah dari lama juga ya? Gue tuh bahkan, gue tuh dulu kan di boarding school. Jadi gue, ini bukan, gak ada-gak ada. Jadi gue ngeliat lapangan bola, disitu gue, oh gue pilih deh. Sekolahnya disini aja deh. Karena lapangan bolanya bagus gitu. Jadi gue, kan gue udah di Aceh gitu. Gue SMP-nya di bedan gitu, merantau. Oh, Aci Selatan biasanya nih. Bukan, itu Gayo. Aci Selatan Gayo ya. Gue di Banda Aceh. Oh, di Banda. Tau? Iya. Kalau diceritain gue. Sim, saya bilang PD. Eh, cocok lah bukanya mirip. Tapi emang gue suka, suka gitu. Jadi, ini tuh kayak hebatnya apa ya, nyatu lah gitu. Tiba-tiba dapat peluang ini, ya kita all out lah. Tapi kan, kesempurnaan hanya milik Allah ya. Jadi ya, kita berusaha semaksimal mungkin. Karena hari-hari ini ya, netizen ekspektasinya tinggi sekali gitu. Jadi mudah-mudahan bisa diterima lah gitu. Karena memang pas, saat ini kenapa ekspektasinya tinggi. Tentunya karena hasil Timnas kan. Iya, betul. Kemarin Timnas lolos Piala Asia, FROI-nya luar biasa gitu-gitu. Lolos lagi 16 besar Piala Asia. Sehingga, trend positif kepada Timnas Indonesia ini lagi bagus-bagus ya. Nah, Erigo berani masuk di antara itu. Jadi gue tuh karena... PD-PD aja berarti ya. Karena gue PD sama Pak Erick Thohir. Oke gitu. Karena gue tau nih, walaupun dia Inter Milan, gue asing Milan gitu kan. Tapi gue tau kayak gimana ya, orang yang passion itu pasti yang ngelakuinnya tuh all out lah gitu. Dari hati gitu, tulus. Dan gue liat kayaknya ada harapan gitu ya. Harapan ya, ya lu bayangin aja Pak. Sumpah kemarin tuh Natan tujeng gue malam. Kalau gak karena ya keinginan lah. Biar bisa main. Iya gitu kan. Karena emang suka gitu. Jadi, waktu Februari Pak Erick di-announce, terus ada bidding, gue pikir jadi nih barang kayaknya gitu. Jadi menurut gue secara pribadi, ya kan baru naik-naiknya kan kemana. Waktu kualifikasi Piala Dunia aja lawan Filipina, kita seri kan. Seri di Filipina, ya. Itu aja masih ini. Gue yakin kalau misalnya di biddingnya sekarang makin berat nih persaingannya gitu sekarang. Karena semua euforia kan makin meningkat kan gitu. Nah ini prosesnya kan sebenernya udah dari tengah tahun lalu. Jadi udah gak sekarang-sekarang aja gitu. Bukan pas Kapial Asia lah ya. Bukan, justru sebelumnya. Jadi gue udah punya feeling lah gitu kan dalam kita berbisnis, kita melihat, oh ini ada peluang. Tapi kan juga dalam kita, karena gue juga suka bola, suka melihat dan kayaknya bisa nih, kayaknya bisa nih gitu. Dan menurut gue ya ada harapan ya. Ya walaupun perjuangan gak gampang, tapi kan 2026 juga tim Asia kan bisa 8,5 tim. Dari sebelumnya cuma 4. Jadi ya kita kemarin udah 16 nih. Ya gak bisa hitung-hitungan kayak gitu doang sih. Tapi kan kayaknya bisa kali ya gitu. Ya itu sih yang mendasari keputusan kita buat masuk dan menerima pinangan PSSI. Dan kita bener-bener all out sekali loh. Bener-bener kayak dari sisi skema bisnisnya, skema produk barangnya, boleh dicek ke PSSI ya. Support kita paling besar diantara semuanya. Itu bukan karena kita mau ini aja, tapi karena bisnis yang kita yakini akan sangat besar ke depannya. Dengan prestasi timnas ya. Iya. Kalau bidding gitu bang, yang kasih ini pertama siapa sih PSSI yang kasih require run, apa abang duluan yang menjanjikan si Bahad dan sebagainya? Ya pasti ada negosiasi, tapi kan kita dikasih kertas kosong. Ini silahkan, Rigo, AirSpo mau masuk apa gitu. AirSpo mau bidding seperti apa gitu. Kita bidding dengan hitung-hitungan bisnis yang kita lihat. Jadi karena ini bajunya aja juga nanti yang, ini kan player isu, akan ada replika. Akan ada supporter version juga. Oh berarti ada tiga jenis ya? Ada tiga jenis. Dan supporter version kita lagi ngomong sama grup, ada perusahaan di Jogja juga. Daga adu, Daga adu. Bukan, bukan. Ada namanya Regar Sport. Jadi dia punya banyak reseller, jadi nanti bisa, boleh jualan gak sih disini? Boleh, boleh. Boleh ya, ya. Boleh, boleh. Boleh, oke guys. Bukan lagi gitu. Iya, bukan. Bukan live shopping. Bukan live shopping. Nah, kita berpartner sama Regar Sport, nanti dia tuh perusahaan dari Wonogiri, dari Jogja. Tapi dia punya ratusan ribu reseller. Nah, nanti jersey ini juga bisa di custom. Misalnya mamat satu, mamat dua, mamat tiga. Kan kalau misalnya beli yang gini kan kadang-kadang, wah budget juga nih. Kalau misalnya satu-satu keluarga, beli yang supporter version bisa custom jersey, dan bisa pasang nomor. Tapi ya gak di sublim. Eh, gak di nameset, tapi sublim. Oke. Supaya nge-grab market yang lebih luas lagi. Iya, iya, iya. Jadi kayak, kita pengen ya jersey ini udah jadi lifestyle ya. Pengennya ke arah sana. Itu juga untuk menekan, apa namanya, yang ilegal-ilegal di luar sana kan. Artinya yang membajak dan lain sebagainya. Kayak lu. Eh, astagfirullah. Mulut memang ini orang. Iya, karena kita pengen, sebenarnya ya itu satu, tapi yang paling penting sih kita pengen, ngerangkul semua segmen market ya. Karena kan market ini gak cuman, ya kalau kayak player isu, ini kita jualnya 1.300.000 gitu. Yang replika kita jual harganya 600. Tapi yang replika kita, treatmentnya tuh sama. Karena ada proses jakartnya juga. Jadi yang player isu sama replika, itu sebenarnya bahannya beda, tapi prosesnya sama-sama jakart. Sama-sama ada teksturnya. Oke. Nah, ya itu kan jakart namanya. Nah, yang supporter version, kita keluarin, lebih apa ya, ya oke, gak yang, tapi desainnya sama. Tapi bahannya beda, disublim. Gak ada gini-gini? Gak ada teksturnya. Tapi teksturnya itu akan ada di, di desainnya. Oh iya, dalam bentuk sublimnya gitu. Dalam bentuk grafis yang ada di sublim, di printnya lah gitu. Jadi emang, customer yang ya, ya selain kita mau, bukan ngelawan ya, apa, ngurangin itu gitu ya, kita juga pengen melockinkan gitu. Eh gak boleh ya? Boleh, boleh. Boleh, Gak apa-apa ya? Gak boleh. boleh, boleh. Gak boleh, boleh, jadi yang penting bahasanya itu lebih ke, gimana caranya biar mereka, biar mereka lebih sadar lah, eh kalau gak, belum misalnya, apa, mau beli yang, player issue atau yang replika, kita ada loh, yang harganya 199 ribu, supporter fashion gitu. Oke. Yang ini, kita jual juga di online, kita jual, kalau mau custom dia boleh, tapi kita, ya bahannya kita samain, terus kita juga ada, kayak kasih barcode, ketika di scan, ini produk asli ada, ada, ada kodenya ya. Kodenya, jadi kalau misalnya di scan, ketika di scan ini gak ada, keterangan itu ya, berarti palsu. Palsu. Berarti palsu ya. Tapi gak ada niat untuk, ini kan sepak bola nih, pada akhirnya tadi sudah launching, sudah diserahkan juga ke PSSI mungkin, untuk pertandingan yang nanti lawan Vietnam, sekarang yang dipikirkan adalah, gimana bisnisnya gitu, supaya bisa tetap stabil kan. Iya, iya. Sampai kapan, peluangnya untuk merambah ke olahraga lain? Oh iya. Misalnya bikin baju bat minton, atau rock-rock tenis mungkin. Oh iya, kenapa rock-rock tenis? Ada apa deh, rock-rock tenis? Iya maksudnya, rock-rock tenis gitu. Tapi kenapa rock-rock tenis? Spesifik. Golf deh, rock-rock tenis. Sama aja. Sama aja. Sama aja. Sama aja. Iya, iya, ada, ada, tapi kan, ya kita juga ini ya, apa lagi, kerjasama sama beberapa, apalagi ngobrol, kemarin sempet ngobrol sama, ya adalah, dari, dari negara luar lah gitu, buat masuk gitu, gak cuman di bola ya, mungkin di, di kategori lain juga gitu, apakah basket, atau mungkin baseball, atau rugby, gak menutup lah, karena mimpinya Airspon ini ya, kalau bisa ya, ya jadinya tuh, mimpi jadi seperti, ya brand-brand yang udah establish lah, di sportswear gitu. Jadi gara-gara tim NAS ini, udah jadi tanggung semua udah ya? Waktu-waktu biling gue bilang, Pak, sama tim PSSI, bukan Pak Erick, ini tim PSSI nya waktu biling, saya gak akan masuk ke, divisi sports sebelum tim NAS, ini bukan, bukan gak ada yang ada ya, tapi ini, ibaratnya kalau tim NAS dibukain jalan, saya, mau coba gedein, industri sports, ya Erigo, alhamdulillah sedikit lah, bikin, industri kasual itu, bergeliat lah, dengan oke kita kasih lihat nih, kalau mau jualan banyak ya, harus siapin stoknya, gak bisa planningnya, kayak kita jualan, dikit-dikit gitu, gak bisa gitu, karena online kan, jualannya cepat gitu kan, fast moving gitu, nah pun di sportswear, kayaknya kita harus coba, edukasi market lah gitu, boleh beli kalau emang, belum, belum mau beli yang harga, player isu atau replica, tapi kan kita sediakan nih, yang supporter fashion gitu, karena kita mendengar juga kan, dan netizen juga, ya berhak lah, buat pakai baju yang sama, dan desainnya sama loh ya, karena kalau misalnya di, sebelum-sebelumnya, bahkan di aparel dari luar tuh, gak ada tuh, beda-beda, dipikalnya sama pun gak ada, ini kita, patchnya pun ada, tapi ya mungkin kualitasnya lebih beda gitu, jadi setiap, setiap tiernya kita, kita, sensasinya kita bikin sama lah, kalau ini kan player isu, makanya ada lubang-lubang, buat saluran angin, saya pemerhatian jersey saya, oh iya, jadi gimana, ya makanya saya bilang tadi, dingin tadi gitu, kalau untuk main, AC-nya kesini ya, AC-nya matiin dulu, kita coba main AC-nya matiin, teknologinya apa nih bang? aduh, teknologinya ada, ada quick dry, ya gue takut ngomong quick dry, karena kan kita negara tropis kan, ini mungkin harus diedukasi juga, karena negara tropis itu kan pasti, keringatnya beda nih gitu, dan ini kan juga, bulan lagi, bulan-bulan segini kan, agak-agak panas kan, tapi, ini ada teknologi quick dry, jadi, Jakarta ini beda loh, sama kayak sublim, kalau sublim itu kan di print kan, ketika di print tuh, pori-porinya jadi ketutup, nah ini jakat, jadi harusnya bisa bikin, bikin apa ya, bikin pemain lebih cepat lah keringat, terus juga, apa anti odor, terus sizing-nya juga, sama stretch-nya juga beda nih, dibandingin yang replika, replika tuh gak se-stretch ini gitu, ya mudah-mudahan, pas pertandingan, ya inilah ya, coba tarik aja, coba tarik aja, soalnya kalau pemain kan ada tarik-tarikannya bos, nanti, tarik keras aja coba, tarik keras aja, oh iya, melar-melar, aman ya, aman, pakai, pakai, turun jalan bisa aja ya, apa turun jalan gimana sih, ceret-ceret gitu, bisa juga masih aman, gak ke bawah gitu, berarti bang ini gak menutup kemungkinan, abang bisa, klub-klub juga ya, bisa masuk ke situ, nanti kalau udah, masuk ke situ, ya, kita lagi, ya tapi, kita maunya, jujur-jujur aja bang, kalau ada apa maksudnya, kalau kayak memang, kita pernah bahas dengan presiden, beberapa manajer klub gitu, kayak bahwa, bisnis di klub itu masih memang, nombok aja gitu, masih nombok banget gitu, ke pemain kita siapin nameset, jadi ke setiap nameset yang laku, kita kasih ke asosiasi pemain, lu pernah kan ada sebelumnya, nanti asosiasi pemain yang, ya, jadi, kita kan juga, kalau hubungin satu-satu pemain kan ribet, dan ini kan panggilan ke timnas ini kan, gak semua pemain sama, tergantung mereka dipanggil, atau ada cedera, atau enggak gitu, jadi kita, kita bikin namesetnya, misalnya, siapa gitu, pemainnya ada nameset, ya kita kasih sekian persen ya, ya itu bentuk support kita lah gitu, ya, untuk memakai nama mereka, dan sabun nama mereka ya, iya belum pernah ada sih, kalau dibilang belum pernah ada, ya, kan itu juga kan harus dimaksimalin, makanya segala segmen penjualan, dari trend fashion, juga kita maksimalin gitu, kayak, ini jersey kali ini tuh, kalau kita sebut yang, yang player isu, itu namanya, R, 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 SP agility, R-SPO agility, kalau yang replika kita sebut, R-SPO mobility, jadi lebih ya, ya casual lah, yang blokor-blokor, yang gampang dipakai, casual, bisa pakai nongkrong, ya kalau dia kan kayak, maunya yang slim kan, kalau yang itu bisa, nongkrong ngopi-ngopi, ini bisa juga, cuman kan kayak, kita kan kayak, ih ketat kali badannya, gitu kan, gak ada untut lagi, kalau ada sih, ada ya, iya gitu, ya jadi, kita mau coba lah, mencoba, ya mimpinya juga, ini bukan, bukan ini ya, mudah-mudahan, industri sportswear, juga makin bergeliat, makin lama, ya apa yang dilakukan, Erigo kan juga, sebenarnya, ya apa ya, itu pengalaman, berapa belas, 12, 13 tahun lah gitu ya, jadi, ya kita gak, ya R-SPO emang, brand baru gitu, tapi, saya selalu sampaikan ke tim, kita harus berbesar hati, kita terima, fakta kalau kita brand baru, tapi juga kita harus, jangan berkecil hati, kalau kita, bukan pengalaman baru loh, buat saya secara pribadi juga, fashion kan, ini kan fashion juga, kan gitu, retail juga gitu, ini bukan pengalaman baru lah, buat saya secara pribadi, dan, beberapa tim yang ada gitu, jadi tim R&D kita ini, punya jersey, 750 jersey loh dia, R&D, R&D, dia punya 750 jersey loh, dan kita juga nanti, pas launching, hari, Senin besok itu, 18, kita undang loh, kayak, magazine dari Jepang, karena emang mimpinya, ya R-SPO ini gak cuman, gak cuman berkibat di Indonesia, dalam lokal aja ya, itu kan juga harusnya, mimpinya bisa nge-trigger, brand-brand sportswear Indonesia juga, gitu, ya kayak, ya kita gak sebut sih, cuman kan maksudnya, secara, bisnis kadang-kadang kan harus, dipecahin dulu telurnya, sebetulnya gunungnya, dihancurin dulu, kita jalan bareng-bareng lah gitu, ya itu sih mimpinya, distribusinya bang? kita lagi ngobrol sama, sebut merek gak apa-apa ya, Indomaret, Alfamart, jadi mimpinya, ya mudah-mudahan, timnas lolos ke Piala Dunia kan, lolos nih, grup, menang gitu, kan naik tuh jualannya, nah kalau beli online, kadang-kadang suka lama, betul, makanya beli di offline, apalagi gaptek, maksudnya kayak saya gitu, belum bisa beli online masih, gaptek sumpah, saya gaptek sekali, kadang-kadang disuruh orang, kayak pengen sesuatu gitu, eh coba pesan ini, iya, kayaknya gimmick apa-apa nih? beneran, gaptek sekali, itu kalau mau pakai nameset, berarti bisa langsung order disitu ya? iya, jadi kalau yang nameset, itu mungkin kan akan ada di, prior isu dan, replika. replika yang tier 1 sama tier 2 itu ya? untuk harga, sudah bisa disebutkan? ini kan udah, 1 juta 300, yang, player isu, 1,299, yang, replika, replika, 599, tapi sama ya, Jakart ya, iya, Jakart ya, dan supporter fashion, 199, nah supporter fashion, mimpinya ya, ya mudah-mudahan Indomaret, mendengar ya, gitu ya, kita pengen masuk ke Indomaret lah, gitu ada di, Alfa gak? bisa, Alfa Mat, Indomaret, Rakuarkat, apa lagi? Glosson gitu, Glosson, libat gitu, 212 Mart, ada, ada loh, ada, KKV gitu kan, Miniso gitu, semua aja lah disebut, ya pengennya kayak gitu, karena kan, makin mudah kasem, ini harus jadi lifestyle lah, gitu, mimpinya disitu lah, jadi, orang pake jersey timnas itu, harus menjadi sebuah habit, kalau, oh pake jersey juga, bisa dimana aja gitu, nanti lihat ya, ini, kita akan, akan ada, photoshoot juga, kita bikin lah, timnas ini lebih, apa ya, secara tampilannya, gak cuman di lapangan bagus, tapi casual juga, bagus lah gitu, itu mimpinya, jadi mudah ya, cukup mudah ya, untuk pembelian dan sebagainya, udah aman, beres itu, bisa, tapi bertahap ya, jangan harap, mempunyai, itu yang harus dikasih tau sih, tenang, jangan terlalu desak-desak ya, tolong ya, tolong, tolong, develop kan, ini baru ini, jersey away, kita udah ada lima puluhan lah, kurangnya 30 sampai lima puluhan udah ada, tapi, mungkin, rencana di bulan, di bulan September, kita akan keluarin yang, third, kalau gak September, November, oh oke, akan keluar di, siapa sebelum IFF, oh iya, nah, katanya Mamat, IFF kita bakal juara bang, iya, dari mana, karena saya sudah, berapa kali prediksi, benar semua, kemarin Liga 2 benar lagi, betul, siapa yang lolos ke Liga 1, betul, nah sekarang prediksi, Indonesia Vietnam, Indonesia Vietnam, di Indonesia, Indonesia unggul, oke, di saat pertama, kalau menurut lu, juara, berarti ini bakal jadi, jersey juara, FF juara, udah ya, kita siapin, kita siapin, kita lagi coba, consider buat ada jersey keempatnya juga bahkan, oke, tapi kita lihat, respon gimana, terus, penjualannya, kita coba maksimalin lah, jadi, biar experience-nya itu, dapet, gitu, gak mau main ke, karena banyak orang yang, misalnya dia datang ke satu tim, yang dia suka ya, yang pertama dia cari adalah, masa-masa kemasan di kepala dia, jadi jersey di retro-nya gitu, oh, boleh, itu bisa juga, ada ini, ada saran, ada masukan, jersey retro apa, kita udah ada sih sebenarnya, kemarin, kita belum pernah kayak, 100 tahun PSSI kan, 100 tahun suratin gitu, spesial suratin gitu, gak pernah kan, iya, keren nih, spesial suratin, tapi kalau bikin 7%-nya saya ya, jadi, lu gimana keluar angka tujuh, iya tadi kan 7% buat PCS, buat PCS sih ya, tapi ini paling, suratin version, wih keren itu, pertama kali, berdiri juga, kalau gak gimana, kalau gak jualan live aja, kan gak ngerti live kan, gas kan, gas kan ya, kalau jualan saya bisa, bisa, kalau saya, tes dulu deh, tes dulu deh, kalau gak sempatnya kita beli saja, ini dari sebuah produk, produk dari Airspron, ini live jualan, dagang, pakai bahasa timur, ayo kakak, belanja, iya beneran, wih belanja, di ancam ya, di ancam ya, wih belanja sini ya, iya beneran, oke ya, udah bisa ya, bisa, oke nanti kita consider ya, yang penting, yang penting, ini kan panggilan Garuda, panggilan Garuda ya, karena kita berharap banyak tuh, untuk Garuda, dan kita berhadap juga, pemain-pemainnya tuh nyaman, mungkin salah satu kenyamanannya lewat, jersey yang dia pakai ya, sehingga, dia Asnawi kelihatan lebih keren, gitu kan, kalau, yang putih ini, kurang-kurang kalau sikut pemain Vietnam, kerasa gitu, oke, gerak ininya enak ya, dia masih janji kan, siapa? Asnawi sama Sandiwals, mau nyikut lagi, nyikut lagi kan, masih janji ke kita, masih janji ke kita, oke, kita langsung masuk saja, betul, ke Ultimate Team, untuk kali ini, ultimate teamnya, apa coach ini? karena lagi jersey, Timnas, Timnas Indonesia ya, kita kasih tantangan, untuk, susun sebelas pemain, Timnas sepanjang masa, versinya Bang, versi Bang Saat, oke, siap? berarti boleh dari, kapanpun ya, dari, sepanjang masa kan, oke, dari, apa pertama kali, PCC berdiri, gak usah juga, gak apa-apa Bang, kalau Bang tau, gak tau sih, oke, selamat Bang Saat, ya, di penjaga gawang, penjaga gawang, Hendro Kartiko, Hendro Kartiko, Hendro Kartiko, oke, Hendro, mau mana dulu, center back, back kanan, back kiri, back, mulai dari kanan kali ya, kanan, oke, Ismet Sofian kali ya, Ismet Sofian, Haji, dua center back, coach Nova Arianto kali ya, Nova Arianto, sama, satunya, ini yang udah, udah selesai aja kali ya, boleh, yang udah selesai ya, jadi mungkin, kalau untuk center back, coba kita taruh, Pak Rudin, Pak Rudin Arianto, Pak Rudin dia, Pak Rudin, Pak Rudin, back kiri, wah ini pemain, timnas banyak banget, kalau kiri, ada dari, seputaran-seputaran Sumatera, Mahyadi Panggabean, SMS ya, SMS, ada juga, Erol Iba, Erol Iba, Erol Iba, Erol Iba, kakak Erol, baru lolos, Liga 1, Liga 1 ya, akhirnya, lolos, center midfield, center midfield, ini juga, banyak ini, banyak sekali, Kapten Firman Utina kali ya, Firman Utina, Kang Firman, oke, Jandang Bertahan, Jandang Bertahan, Rap-rap, biasa di tengah-tengah, siapa yang keras nih ya, yang keras, ada, Bima Sakti, Ponario lah, Ponario Astaman, Pang Popohan, attacking midfield, attacking midfield, di tengah, nomor 10, 10 ya, kalau Budi, Budi Sudarsono, Budi Sudarsono, Budi Gul, oke, tiga di depan, tiga di depan, kanan ya, sayap-sayap nih Indonesia, sayap-sayap, banyak sekali, boleh, LIA Boy, LIA Boy, sama Boas, sama tengahnya BP, oke, wah ini 2007 banget ya, tapi Bos, cenderah lawan honggong, iya, 2007 banget, kecuali Pak Rudin, iya, 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 satu super sub, satu super sub, satu super sub, sepanjang masa, sepanjang masa, boleh lah, Irfan Bahadim lah, Irfan Bahadim, pelatih, pelatih, sepanjang masa, dari tim Indonesia, cukup berkesan buat gue, Alfred Diddle ya, karena, zaman itu gue, gue jualan jersey, jersey itu, terus gue ngerasain, waktu masuk, nonton 2010 tuh, kayak anjir, ngantri tiket gitu, ngantri tiket, banyak lah, itu dia tuh, pelatihnya, mulai merchandise sport ya, dan pada saat itu, ngantri buat masuk, tiket apa, beli tiket itu, bener-bener disekan gitu, gue ingat banget tuh, kayak di pintu berapa gitu, di Senayan, buat masuk ke, buat beli tiket tuh ngantri ya, ya Allah, sesekan lah disekan, susah emang jaman itu, 2010 itu ya, Kapten, 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 Bambang, 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 Bang, 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 di lock bang, lock, kita lock, lock, ini lah dia, ultimate dari bang, Sadar, sekarang kita akan ke, sobat sportif bertanya bang, kita udah mengundang, beberapa sobat sportif, untuk bertanya langsung, secara interaktif, tapi sebelumnya kita, pakai baju dulu mat, oke bang Sadar, sekarang kita akan, masuk ke ultimate team, sobat sportif bertanya dong, ultimate team, sobat sportif bertanya, jadi kita ada, telepon interaktif, dengan sobat sportif disana, yang pertama, dari siapa ini, halo, 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 siapa disana, Waalaikumsalam, Alvin nih bang, halo, halo kecepat, bang banget manteng, yoi, Alvin passwordnya, passwordnya, Sportcast 77, podcast terbaik, seplanet name, bagus, bagus, Alvin dimana Alvin, saya, di GBK nih, mau ini, mau cari ini, yang gordak-gordak, goreng dadakan, oh di, lagi di Senayan, iya, lari-lari tipis-tipis, kalau di Senayan ada bunga-bunga gitu, kok di Senayan ada bunga-bunga, kayak di belakangnya itu, kayak ini, di warungnya ini bang, kalau mbak, iya, siap, oke Alvin, mau tanya apa ke bang Sadat, kalau untuk bang Sadat, ini saya mau tanya nih, kan sekarang nih, merk-merk terkenan nih, lagi, apa lagi, hype-nya itu, mere-issue jersey lama, jersey timnas Jerman, 92, dan segala macemnya, nah ini kan sekarang kan, Erspo kan, jadi, official lessonnya, jersey timnas ya, ada gak sih, rencana gitu, untuk nge-re-issue, jersey, jersey timnas yang lama, apalagi saya lebih seneng tuh, jersey timnas yang 2004 tuh, yang di, Asian Cup 2004, itu, kayak Nike total 90, tapi, itu, kayak gitu sih, oke, oke Alvin, terima kasih, ya, ada satu lagi sih, pertanyaan sih, ada apa-apa, boleh, nanti, Erspo itu, mau dijadikan, merek untuk, olahraga tertentu, atau merek multi sport, macam lini Nike Adidas gitu, itu sih yang mau saya tanya, makasih, oke, Alvin udah liat belum, jersey Erspo nya? Udah, yang jersey training sih, bagus, bagus, oke, pakai latihan ya, oke, sudah kan tadi kita, lihat dimana sih, sudah mau cari kita, oke, makasih Alvin, makasih Alvin, yo, thank you, nah itu, tadi, berarti saya mau wakili netizen sekali, iya, udah ditanya tadi ya, udah ditanya, mungkin untuk pertanyaan pertama, terkait, apa, jersey ratio, udah masuk di, timeline kita, plan kita, tapi untuk yang di awal ini, kita pengen, menghadirkan, jersey versi Erspo, maksudnya, biar jadi kenangan tersendiri, buat, khayalak ramai, dan juga buat kita, tapi, kan ini kan, projeknya juga gak sekarang kan, kita juga akan ada, ada, ya ada wacana buat di, fourth jersey gitu, jadi, planningnya sih, harusnya ada ya, udah ada, udah pernah dikirim gambarnya, bos kalau kayak gini gimana gitu, oke, kita coba tampung, sama tim juga, udah kirim-kirim, foto-foto yang menarik lah gitu, untuk kita, apa, merek, bukan merek apa sih namanya, baju, versi tahun-tahun yang, dulu gitu ya, jadi kita, mungkin 17 Agustus nanti ya, bisa, bisa kan, tapi jangan 17 Agustus dulu lah, ini kasih nafas, kasih nafas, tetap aja 4 bulan, itu 4 bulan, lapangnya cukup lah, di April, Mei itu, Juni udah gas lagi, kalau untuk multi brand katanya, multi brand harapannya kesana, kita pengen, mudah-mudahan ya, mimpi besarnya, menjadi, Puma, Adidas, Nike-nya Indonesia lah gitu, kita pengen, apa, sponsorin atau mungkin, dapat deal dari klub-klub di luar juga, di Italia, wah bisa tuh, ya mungkin seri B dulu kali, ya Komo mungkin kan punya orang Indonesia, mungkin bisa di linknya di Indonesia, bisa, tapi ya sebenarnya, kalau, kalau kita mau ya banyak jalan menuju, menuju Juventus, aku bilang Roma, aku bilang Milan, tapi di Juventus, oke, siap, berikutnya ada telepon lagi, ada siapa disana, halo, 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 ada siapa, halo Bang, Bang Mamat, yo, dengan siapa, coach Lipan, halo, dimana Derry, di Bandung, oh Bandung, passwordnya, podcast terbaik, di bawah langit, Ibu Pertiwi, bagus, 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 udah hafal semua, bagus, tadi nama, Ibu Pertiwi, bagus, banyak ya, sudah, oke, pertanyaannya Derry, gue ada banyak nih Bang, mau nanya apa ya, satu nih Bang, apa yang memotivasi, Airspot nih, pegang Timnas, Timnas, cinta apa cuman bisnis doang nih, oke, yang kedua, ini kan udah jadi nih, sama Timnas kan, terus mau dibawa kemana nih, Airspot sama Timnas ini, buat kedepannya, oke, oke, ya terus, yang ketiga nih, Airspot kan baru bikin, Airspot ya, pengen tau aja gitu, risetnya, buat, kemana gitu, pengen tau aja apa, ciblatnya kemana gitu, kayak nyikutiin ke apa gitu kan, oke, dari bentuk-bentuknya nanti kan, disay, oke, kalau ada sampel, boleh dikirim lah Bang, ke saya Bang, ujung-ujungnya sampel, ujung-ujungnya sampel, sampel, ini sampel virus mau, yang habis dari lab gitu, gratisan boleh Bang, ya, nanti tunggu, hari Senin, tanggal 18, nanti live ada penjualan, beli disitu, nanti kalau ada kuis-kuis, bisa ikut disitu juga, ya oke, aman, aman siap, oke makasih Derry, gimana Bang? Siap Bang Mawat coach, siap, makasih, nah, ya pertama tadi, motivasi ya, motivasi, itu ya betul ya, ini sekedar bisnis kah, atau memang, tadi kan sudah kita ceritakan, sudah kita ceritakan, tapi kita ulang lagi, dia pengen detail ya, detail ya, bisnis ataukah kecintaan, ya pasti, cinta dulu, ya oke, passion dulu ya, passion dulu, kalau boleh gue share sedikit, di, kan kantornya Air Sponey sama Ericko, kan dibedain nih, kantornya, timnya juga beda, gue, ini rekor nih ya, udah berapa puluh hari, tiap hari gue ke kantor nih, biasanya, ya emang dulu pernah, kantornya di rumah sih, jadi, kamar, keluar, udah kantor, tapi, kali ini, kayak, kok tiap hari gue ke kantor gitu, kayak itu kayak gak pernah ada, di belasan tahun gue berbisnis, belum pernah itu terjadi, konsisten, biasa aja ya, biasa kayak, ya ini, karena mungkin ada pressure juga kan, untuk memberikan yang terbaik, ya pasti kita, gue udah cerita tadi juga, gue pengen, apa, kali ini tuh, timnas, apa ya, lebih, lebih baik lah, ya mungkin dengan, berpartisipasi, bisa kasih sedikit, kontribusi juga gitu, tapi yang pasti, ya namanya, namanya cinta doang, kalau gak bisnis, gak sustain ya, kan nanti kita lebih sepanjang, gue udah bilang sama Pak Erick, Pak, atau Pak Marshal, saya mau 10 tahun deh, kontraknya gitu, tapi kan ya, kata mereka, lihat dulu, jualan dulu, ngelihat dulu, bisnisnya seperti apa, tapi mimpinya pengen, ya mimpi di, Piala Dunia 2026, atau 2030, mungkin udah pake jersinya R10 lah gitu, makanya, sebegitu kita pengen, memberikan yang terbaik lah gitu, buat, buat, atau next Piala Asia kan, ada juga gitu, atau Olimpiade gitu kan, ya Olimpiade gitu, tapi ini untuk semua kelompok umur ya, kelompok umur, tapi kalau Olimpiade itu kan beda, beda NOC itu kan, beda lagi, tapi ya kita NOC kalau gak salah, udah buka tender juga tuh, jadi mungkin, kita lihat ya, kalau misalnya ada tenaga, dan tim R&D kuat, buat develop, kemana sih bilang, sikat bos gitu, lu sikat-sikat aja tenaga kuat gak gitu, udah sikat katanya, ya aman itu multisport, paling kan beberapa cabang aja kan, kita gak mungkin semua cabur juga, yang di Olimpiade kan gitu, arahnya kesana juga lah, jadi multisport, kita akan coba tap in, untuk risetnya ada influence, atau gimana? ya riset, tim R&D sih, kan gue ada cerita juga tadi, dia punya 750 jersey, kayak kemarin yang pemain, itu beda-beda ya? beda-beda, dia kayak kemarin, namanya Epen, orang timur, orang ternatih, punya 750 jersey, persiter satu, persiter dua, persiter terdapat, pasti dia punya jersey persiter juga, tapi dia tau, St. Pauli, St. Pauli, yang si Irvin kan main disana, betul, St. Irvin, iya bos, mohon maaf nih, kan rame nih kemarin, Pial Asia tuh dia kan, si gondrong gitu kan, pakai jersey, pakai kumis, iya pakai kumis, mohon maaf bos, ini gue udah punya jerseynya, dikasih lihat, gue lihat jerseynya, yang udah lama gitu, jadi kayak, oh iya, mungkin kebantu juga lah, sama tim-tim yang sudah, sudah, sudah apa ya, sudah, Malang Belintang lah, dia udah 13 tahun di industri, pernah di Malang, pernah di Solo, pernah, ya banyak lah, pengalaman lah ya, tapi panggilan, panggilan timnas, ya kemarin, dia langsung kayak, cepat lah gitu, buat nentuinnya, lebih gampang sih, kalau timnas-timnas ini, kayak ngerekrut orang, tuh enak gitu ya, karena pada pengen ya, panggilan negara, ya panggilan negara kan, betul, betul, paling enggak kalau kita gak bisa, berkontribusi di lapangan, kita kontribusi di bidang yang kita sukai kan, betul, betul, iya gitu, kita semua cintain Carrie, kecuali dia nih, masa, Aceh, Papua, cinta semua, ada doang ini ya, nggak mungkin, nggak pernah nonton timnas ini, oke berikutnya ada siapa, halo, 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 halo semuanya, halo, dengan siapa disana, Lutfi, Lutfi bang, Lutfi, oke Lutfi dimana nih, dari Malang, oke, passwordnya Lutfi, passwordnya, podcast terbaik, se-Indonesia, bagus, beda semua loh, dimanapun, kita sampai udah Bosnia, Serbia juga, kita udah terbaik di Serbia, Mali, Mali, di Mali pernah, ya waktu makan konatir, kita jadi yang terbaik di Mali, nah ini terserah mereka, tapi kita tetap podcast terbaik, oke, tergantung, kita bebasin ke mereka, oke Lutfi, silahkan pertanyaannya, senyum dia, nggak putus-putus, bukan itu nge-lag, nge-lag, Lutfi, halo, halo, sudah-sudah, oke, oke, silahkan Lutfi, pertanyaannya buat Bang Sadat, halo Bang Sadat, ya halo, mau tanya nih, nanti kan Erspo bakalan jadi aparelnya timnas Indonesia kan, nah nanti kira-kira itu bakal jadi aparelnya tim-tim di Indonesia, atau malah jadi aparel tim-tim luar nih, tujuan utama berarti, apa yang mau dirai duluan, misal mau ke sepak bola full, oke itu ya maksudnya ya, betul, oke Nain, makasih Nain, Lutfi, makasih, terima kasih, banyak banget, ya, nah mau kemana dulu, kalau misalnya mau stabil, atau mau fokus di sepak bola nih, misalnya ini, cukup secara bisnis, cukup menguntungkan, oke kita lanjutkan tetap di sepak bola, ekspansinya mau ke Indonesia, Indonesia dulu, atau mau gas luar negeri dulu, yang pasti running kita lagi siapin, si Om Ded juga, Om Deddy udah bilang, bikin dong, yang baju yang four way, kita siapin, jadi arahnya ini lebih, gak usah ikut si botak itu terus, oke sekarang, kira-kira, men, maksudnya, karena kan, atlaser, kita pengennya lebih ke produk ini, gak cuman, gak cuman bola lah, jadi, kayak Nike kan juga, ya bola sekali, tapi juga kan, di running juga kuat, di kategori sports yang lain juga kuat, kita pengennya ke arah yang lebih, lebih apa ya, ya lebih bisa, bisa, gak cuman di bola lah pengennya, harapannya, masuk di kategori lain gitu, oke, di ini, apa namanya, apa namanya, olahraga menembak gitu gak, gak pengen, bisa, kalau boleh menembak, jauh loh kita, asian games, iya, tapi menembak pake polo, bukan pake dia sih, pake polo mungkin, apanya gitu, merchandise-merchandise yang lainnya, menembak cuman kayak tembak, iya buat atletnya kan, buat atlet-atlet menembak, tolak pelu, eh kayak yang timnas juga, kita sendiri celana loh, celana, celana yang four-way, jadi celana bahan, tapi kayak keliatannya gak kayak bahan gitu, casual bisa juga, oke, nanti kita siapin juga celana yang, ya kategorinya akan banyak lah, tapi, untuk sekarang ya, mungkin minta support dan dukungannya, bertahap lah ya, kita gak mungkin, wah mana nih mana nih, nanti ditanyain lagi gitu kan, tapi ya bertahap kita akan, lengkapin lah SKU, atau artikel-artikelnya. Bang, satu pertanyaan terakhir sebelum tutup, Airspro, Airspro, Airspro ini, mau nama doang, atau akan ada, lambang khusus gitu-gitu, kalau kita berkaca kepada, aparel yang dulu-dulu kan, kuat juga di logo kan, nah ini kan masih di, baju-baju masih, pake nama doang. Ada, kita ada logogram kita, eh itu kalau dilihat, eh itu, dari, dari, apa ya, dari, tengah lapangan bola kan ada bulatan ya, oke. Coba liat yang baju putih tadi itu ada. Oh ini? Iya. Nah itu logo gram kita tuh, jadi E itu, kan ada garis yang panjang tuh, nah itu garis tengah lapangan tuh sebenarnya. Oh jadi dibikin bulat itu, tapi kayak E. Jadi kan gini, ini, terus kan ini, diambil dari tengah lapangan, inspirasinya dari tengah lapangan, setes dipotong gitu. Oh iya. Cuman, buat awal, kita pikir, ya ini lagi-lagi kan kita pengen, biar sustain ya, biar panjang, hubungan sama, tim nas, sama kategori sports lain gitu, jadi kita pikir, di awal kita mau kenalin, airsbo nya, paling mudah kan dengan nama airsbo. Nama ya, biar. Marathon juga ada Jako, juga ada Adidas, juga awal-awal dulu pake, sekarang kan gak pake lagi Adidas, udah cuman three stripes nya aja gitu kan, tapi kan, di awal dia pake gitu, walaupun tetep ada logonya, tapi kita mikir, yaudah kayaknya untuk di awal, kita memutuskan buat pake airsbo aja. Biar namanya nempel dulu di otak. Dan airsbo itu sebenernya, ergonomic sporty outfit artinya. Ergonomic sporty. Ya ergonomic sporty outfit. Jadi ergo itu sebenernya, ergonomic itu, produknya bisa dipake casual, bisa dipake juga buat, olahraga gitu. Pengennya arahnya ke, mimpinya ya, ini kalau pake jersey, gak cuman jersey, pake misalnya baju, kemeja, kemejanya tuh bisa stretch, bisa nyaman dipake gitu, jadi lebih, aktivitasnya lebih banyak lah, kegunaannya gitu. Harapannya disitu ya, jadi logo akan ada, sementara pakenya yang gitu, tapi ya ke depan kita, kita coba liat lah nanti, ke depannya seperti apa. Sambil jalan lah ya. Ya, sabar, sabar. Kita belum jualan loh ini. Ini tayangnya udah jualan tadi sih. Nanti kita jualan ya. Mohon maaf buat kalian yang bingung, kenapa tiba-tiba kita berubah di layar, ganti baju. Karena ini kita tag, tadi ada zoom call dengan Sobat Sporty, jadi biar mereka tidak melihat, apa yang kita pakai. Betul. Sehingga kita pakai ini. Eksklusif untuk hari ini. Untuk hari ini gitu, karena kita yang pertama kali liat dulu. Waduh luar biasa. Siapa kalian? Oke, terima kasih banyak. Sukses terus. Semoga secara bisnis, bisa sustain juga. Bisa panjang juga. Impiannya mau 10 tahun, di luar negeri, dalam negeri. Yang penting produk-produk di Indonesia menguasai pasar, baik di Indonesia maupun global. Harus, harus. Itu yang paling penting. Dan kita juga punya oleh-oleh buat Bang Sadat. Waduh gitu ya dari. Bukan itu. Kita bikin ya, MGS ya. Gak usah. Ada di situ ya. Nah, ini dia. Thank you, thank you. Kita panjangkan dulu. 1, 8, 3, 2, 4. Apa nih? Ini hari launching. 18 Maret 2024. Ini hari paling bersejarah nih. Iya. Buat RS Bocah. Indonesia, M Sadat, Eriko, top pengusaha. Mantap. Thank you, thank you. New York Fashion Week. Thank you. Ece Milan, Manyala. Ibrahim Ovi, Manyala. Sayang keluarga, dan juga tim. Silahkan Maksadat, diterima tangan nanti. Untuk kita panjang di sini. Gimana tar tangan? Bebas di bawah bander aja. Oke. Bang, sekali lagi terima kasih banyak yang sudah datang ke sini. Terima kasih. Kalau begitu, saya Mahmat Alkatiri pamit. Saya Arifan Perdipta pamit. Berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Airs Pro, dan Bang Sadat! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.